Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat Rasulullah bertemu dengan Dajjal Salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar adalah kemunculan Dajjal di akhir jaman Dajjal merupakan pembawa fitnah yang sangat dasyat Saking dasyatnya, fitnah yang dibawa Dajjal dapat menyebabkan umat manusia keluar dari akidahnya sebagai seorang muslim Karena daya rusak fitnah Dajjal lebih membahayakan akhirat manusia Dalam banyak aktivitas Dajjal yang disebutkan dalam hadis Ia akan menyesatkan seluruh umat manusia agar menjadi pengikutnya Banyak riwayat menyebutkan tanda kemunculan Dajjal Termasuk kisah sahabat Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal dalam perjalanannya Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani, Palestina Yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya Kejazirah Arab Beliau merupakan putra dari Aus bin Kharijah Ad-Dari Seorang tokoh Nasrani yang berasal dari Bethlehem, Palestina Sejak masuk islamnya Tamim Ad-Dari Beliau dikenal sebagai seorang muslim yang soleh dan taat beribadah Banyak kisah Tamim Ad-Dari yang terkenal di kalangan umat muslim Salah satunya tentang kesaksian beliau bertemu dengan Dajjal Berikut kisahnya Suatu ketika, saat usai menunaikan sholat berjamaah Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil Terdengar dari kedua bibir mulianya ucapan Kepada semua yang baru saja menunaikan sholat Tetaplah berada di tempat Setelah semua sahabat duduk tenang Beliau kemudian mengawali pembicaraannya Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka pun menjawab Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahuinya Beliau kemudian melanjutkan Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan Atau yang menakutkan Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari Yang dulunya adalah seorang Nasrani Kemudian dia datang berbaikat dan masuk islam Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Tecal Tamim bercerita Bahwa pada suatu ketika Dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Jujjam Selama satu bulan lamanya Mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan Yang besarnya seperti bukit-bukit Sampai akhirnya mereka berlabuh Di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam Mereka duduk tak jauh di kapal Beberapa waktu kemudian Mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat Saking lebat bulu hewan tersebut Mereka tidak tahu mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi Celakalah Hewan apa engkau Anehnya Hewan itu bisa menjawab Aku adalah Al-Jasasah Mereka kembali bertanya Apa itu Al-Jasasah Kemudian tanpa menjawab Ia berkata Wahai kaum Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah bangunan Sebab dia sangat merindukan kabar kalian Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada rombongan sahabat Tamim Mereka menjadi takut Meski demikian mereka merasa penasaran dan segera pergi menuju bangunan yang ditunjukkan hewan tadi Begitu sampai Ternyata benar Di dalam bangunan sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah mereka lihat Dia diikat Sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi yang sangat kuat Sehingga mustahil menghancurkannya Kecuali hanya atas izin Allah SWT Mengutip buku kisah Tamim Adari tentang jasasah karya Abu Ishaq Al-Huaini Laki-laki raksasa itu berambut keriting Ia memiliki mata kiri yang buta dan didahinya tertulis huruf Arab kafir Kala itu mereka bertanya Sungguh betapa celakanya kamu Makhluk macam apa kamu ini? Tanya Tamim dan rombongan Laki-laki bertubuh besar itu pun menjawab Kalian sesungguhnya telah tahu tentang aku Maka beritakanlah kepada aku siapa kalian ini Ujarnya Kami adalah orang-orang Arab Ketika kami berlayar menaiki kapal Ada sebuah kelombang besar yang menghantam kami Sehingga kami terdampar di pulangmu ini Kami pun bertemu dengan Al-Jasasah Lalu hewan itu meminta kami menuju kemari Kata Tamim dan rombongan tersebut Pria itu pun kembali bertanya Kabarkanlah kepadaku Mengenai pohon-pohon kurma di Baisan Tamim dan rombongan pun bertanya tak mengerti Tentang apa kau bertanya pohon di sana? Pria terbelenggu ini menjawab Tentang pohon kurmanya Apakah masih berbuah? Mereka pun menjawab Ya, pohon-pohon di kebun sana masih berbuah Pria itu pun menjawab Sungguh, sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tabariah Jika sekarang dikenal dengan Danau Tiberias Mereka pun kembali bertanya Tentang apa kau bertanya danau itu? Pria buta sebelah itu menjawab Apakah danau itu masih ada airnya? Tamim dan kawan-kawan menjawab Ya, danau itu masih memiliki banyak air Lagi-lagi si pria itu menjawab Tentang masa depan Sungguh, sebentar lagi danau itu akan mengering Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang mata airnya zegar Mereka bertanya lagi rinciannya Apa yang ingin kau tanyakan tentang mata air zegar? Pria besar namun pendek itu menjawab Apakah mata air itu masih mengalirkan air? Dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan air itu? Rombongan Tamim menjawab Ya, mata air itu sangat deras Dan penduduk bertani dengannya Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya Ia meminta kabar dari Tamim dan pengikutnya Tentang Nabi utusan Allah Kabarkan kepadaku Tentang Nabi yang ummi Apa yang ia lakukan? Tamim pun menjawab Ia telah muncul di Mekah Dan tinggal di Yastrib, Madinah Ujarnya Apakah orang-orang Arab memeranginya? Tanya laki-laki raksasa tersebut Rombongan Tamim pun menjawab Ya Apa yang ia lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu semua sudah terjadi? Tamim dan rombongan pun menjawab Ya Pria besar itu pun mengakhiri pertanyaannya Ia kemudian memberikan kabar mengejutkan Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya Aku beritakan kepada kalian Siapa aku? Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal Sebentar lagi aku akan mendapatkan izin keluar Dan berjalan di muka bumi Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun Kecuali aku lewati dalam waktu 40 hari Terkecuali kota Mekah dan Madinah Karena dua kota itu haram bagiku memasukinya Sungguh di setiap celah dua kota tersebut Ada para malaikat yang menjaganya Sambil mengetuk mimbar dengan tongkat Rasulullah SAW bersabda Ini baik Ini baik Ini baik Maksudnya adalah Madinah Beliau memungkas kisahnya Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat pun menjawab Benar Beliau kembali bersabda Sungguh mengagumkan cerita Tamim ini Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian Tentang Dajjal, Mekah, dan Madinah Ingatlah Dajjal itu berada di Laut Syam Atau di Laut Yaman Ia datang dari arah timur Dari arah timur Dari arah timur Beliau mengatakan demikian Sambil memberikan isyarat ke arah timur Demikianlah kisah sahabat Tamim Ad-Dari Yang pernah berjumpa dengan Dajjal Melalui kisah ini Allah SWT dan Rasulnya Memberikan peringatan kepada kita Tentang kedatangan Dajjal Dan fitnahnya yang amat mengerikan Semoga kisah ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb